Jajaran Kepolisian Republik Indonesia mengeluarkan telegram untuk meminta Satuan Bawah menghentikan jam pelayanan surat izin mengemudi yang ada di masing-masing polda dan jajaran. Hal ini dilakukan pimpinan Polri guna mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19. Kapolres Bangka Selatan AKBP Ferdinand Suarji mengatakan, selain ada instruksi melakukan penutupan pelayanan SIM untuk sementara, dalam telegram tersebut juga diinstruksikan untuk menyesuaikan dengan situasi yang ada di masing-masing wilayah. Untuk itu mengingat wilayah Bangka Selatan masih aman dari virus COVID-19, jajaran Polres Bangka Selatan tetap membuka pelayanan SIM, baik baru ataupun perpanjangan. Kendati demikian, pihaknya tetap mengoptimalkan protap Satuan Atap dalam pelayanan guna mencegah penyebaran COVID-19. Ket SIM di Polres Bangka Selatan, sesuai dengan instruksi pimpinan melalui telegram yang disampaikan kepada kami untuk polda dan Polres Jajaran untuk menyampaikan kepada masyarakat untuk penutupan sementara dengan adanya virus COVID-19 ini. Namun, di telegram juga disampaikan, disesuaikan dengan situasi kondisi di wilayahnya mesin-mesin. Untuk itu, saya seragu Pak Polres melihat situasi yang ada di Bangka Selatan ini masih cukup kondusif, maka pelayanan SIM, baik perpanjang maupun baru kami tetap melaksanakan. Tetapi, dengan ketentuan-ketentuan yang ada, kami menjaga betul kebersihan untuk angka dan juga masyarakat yang akan melakukan tes SIM Selain itu, Kapolres mengatakan pelayanan SIM tetap mengacu kepada situasi dan kondisi penyebaran COVID-19. Jika memang tidak bisa dilakukan, pihaknya akan menutup pelayanan dan pasti akan disampaikan kepada masyarakat. Dari Toboli, Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim melaporkan.